Bukankah Allah maha kuasa dan maha segalanya? Segalanya bisa ia lakukan. Apakah Allah bisa menjadi manusia? Bukankah mudah bagi Allah untuk dia bisa berubah wujud menjadi bentuk apapun? Misalnya berubah bentuk menjadi manusia. Hal yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu adalah, jika ada seseorang yang mengaku sebagai Tuhan dan dia masih memiliki wujud seperti sesuatu, maka sudah bisa dipastikan ia bukanlah Tuhan. Atau dengan kata lain, ia hanyalah seorang makhluk yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Seperti apa yang terjadi di episode terakhir dari anime serial Experiment Line, di mana Masami Eri, seorang ilmuwan yang mengaku sebagai Tuhan karena berhasil masuk ke dalam dunia wired dan menciptakan lain, akhirnya ditantang oleh lain untuk membuktikan ketuhanannya. Ia pun akhirnya berusaha masuk ke dunia nyata dan menciptakan wujudnya sendiri, berupa monster yang mengerikan. Namun akhirnya wujud mengerikannya tersebut dikalahkan oleh lain, dan hal tersebut membuktikan dirinya sendiri bahwa ia bukanlah Tuhan. So, dengan kata lain, jawaban dari pertanyaan awal di atas bisa dijawab dengan kata-kata, Allah bisa melakukan apapun dan melakukan segalanya. Namun, ia tidak akan mau menghinakan dirinya sendiri menjadi sesuatu yang berupa materi alam semesta. Karena atribut paling utama dari Allah adalah Ahad, yaitu kata yang bisa diartikan dengan istilah Esa ataupun unik, alias tidak dapat disamakan dan tidak dapat diserahkan oleh apapun yang ada di semesta ini. Hal ini sangatlah penting untuk dipahami, sebagai pedoman kita untuk dapat membedakan mana yang benar-benar Tuhan dan mana yang bukan Tuhan. Karena jika kita tidak memiliki pemahaman tentang standarisasi ini, maka bukan tidak mungkin. Kita akan mudah tertipu dengan orang-orang yang menciptakan keajaiban dan mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan. Seperti apa yang terjadi di dalam anime berjudul BNA, tepatnya di episode ke-6 hingga 12, yang mana diceritakan bahwa temannya Mishiru yang bernama Nazuna berpura-pura menjadi Jinro, yaitu sebuah mitologi dewa yang dipercaya turun-temurun oleh kaum Beastman.